Kawasan wisata mandeh di Kebupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu primadona wisata perairan di Sumatera Barat. Dikenal dengan julukan Raja Ampatnya Sumatera Barat, kawasan wisata yang satu ini menawarkan keindahan alam yang masih asri. Wisatawan dapat mengunjungi kawasan mandeh ini melalui dermaga nelayan yang ada di pantai Carocok, Kota Painan, yang berjarak sekitar 2 jam dari Kota Padang. Cukup merogoh kocek sebesar 150 ribu rupiah per orang, wisatawan akan dibawa mengelilingi 4 pulau yang ada di kawasan mandeh dengan menggunakan kapal yang bermuatan maksimal 15 orang. Keempat pulau itu yakni Pulau Setan, Pulau Sironjong Besar dan Kecil, serta Pulau Cubadang. Banyak petita yang ada di sini, seperti sekarang ini teman-teman kita dari yang kita bawa ini ingin melakukan snorkeling, juga ada tempatnya, kemudian ada cliff jumping juga. Kemudian tadi juga dari Pulau Setan atau Pulau Sultan, nah kemudian sebelumnya mereka juga menikmati menginap di sejumlah kawasan vila atau kutlet yang ada di kawasan mandeh ini. Dengan harga terjangkau teman-teman dari wisatawan dari luar Sumatera Barat, ingin sekali datang ke sini. Saya dari asli dari Sumatera Utara, saya Reng Medan, dan saya dengan wisata visit ini bangga dengan Sumatera Barat, mampunya gini. Sumatera Barat indah, pantainya indah, sukses terus buat seluruh orang-orang yang mempercayakan Pulau Mande ini. Tak hanya menikmati kawasan air sehari penuh, wisatawan juga dapat makan siang sekaligus dapat melihat hutan bakau yang masih asri dan terjaga. Sementara itu untuk rute terakhir, wisatawan diajak untuk menikmati keindahan air terjun gemuruh, yang menjadi destinasi wajib saat mengunjungi kawasan wisata mandeh. Dari pesisir Selatan Sumatera Barat, Melanie Friati, kantor berita antara mewartakan. Terima kasih telah menonton!